Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa anggota DPR RI mendesak agar aksi anarkis oleh Oknum TNI di Mapores Ogan Komering Ulu atau Oku Sumatera Selatan diusut tuntas. Selain Oknum TNI yang terlibat penyerangan, anggota Dewan meminta pertanggung jawaban dari komandan batalion tersebut. Empat hari pasal penyerangan oleh Oknum TNI, kondisi Mapores Ogan Komering Ulu, Oku, Sumatera Selatan masih porak-poranda. Puing-puing bekas kebakaran masih terlihat di sejumlah ruangan di Mapores Oku. Rombongan anggota DPR RI yang meninjau lokasi Mapores Oku kemarin meminta kasus penyerangan ini diusut tuntas. Selain Oknum TNI yang terlibat penyerangan, menurut anggota Dewan, komandan batalion juga harus diminta pertanggung jawabannya. Komandan batalion tidak mungkin tidak tahu anak buah ke luar dari markas batalion tersebut. Apalagi kemenangan batalion mengatakan bahwa mereka mau lakukan unjuk rasa damai. Saya kira itu tidak dapat dibenarkan. Bagaimana ada tentara TNI yang bisa melakukan unjuk rasa? Bisa kemenangan batalion bertanya kepada Kapores, atau kalau tidak puas bertanya kepada Kapores, sepertinya Kopolda. Tapi anggota yang dibawa untuk menanyakan langsung ini seharusnya kemenangan batalion sudah dapat memprediksi bahwa kalau segerombolan atau beberapa orang anggota itu turun bersama-sama, potensi untuk melakukan analisis itu sudah lebih besar. Agar pelayanan kepada masyarakat bisa normal kembali, pembangunan Mapolres Oku mendesak dilaksanakan. Namun untuk sementara, karena hampir 90% kondisi Mapolres rusak berat, pelayanan pada masyarakat akan dipindahkan ke tempat lain Senin besok. Dari Batu Raja Oku, Sumatera Selatan, Badi Brima, Teddy Hendrawan, melaporkan.